Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada terima kasih banyak atas kesetiaan, dukungan saudara-saudaraku semua kepada channel kami, channel Bejuan Tunyo Akhirat berikut ini kami ketengahkan video rumusan jawaban Bahsul Masail PCNU Kota Semarang 22 Juni 2024 di Masjid Al-Mikrod, Semarang Utara musokhehnya adalah yang pertama G. Haji Hanif Ismail Elsie yang kedua G. Haji Dr. Inamuz Zahidin terus perumus yang pertama adalah G. Haji Muharno yang kedua G. Haji Imam Mursid yang ketiga LBM NU Lembaga Bahsul Masail NU Kota Semarang moderator adalah Gus Ahmad Mungdir sail atau yang bertanya, penanya adalah saudara Joko Pramono MWJ NU Gunungpati ini membahas deskripsi masalahnya adalah akhir-akhir ini banyak informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa di suatu daerah telah ditemukan makam waliullah dan telah dilakukan pemugaran dan perbaikan untuk disiarui atau mendatangkan para pesiaroh penemuan makam ini dilakukan atau berdasarkan informasi yang bersifat spiritual dan bukan berdasarkan catatan tertulis dan informasi kesejarahan yang bisa diverifikasi informasi yang bersifat spiritual itu misalnya dari mimpi seseorang ilham yang diterima seseorang atau dari pandangan kasyaf batin dari yang mengaku dapat melakukan kontak ruhani istilahnya sarkub sarjana kuburan dengan metode spiritual tersebut timbul pertanyaan yang terkenal dengan istilah ronsen kuburan nah dengan adanya fenomena tersebut muncullah pertanyaan pertanyaan yang pertama bagaimana mengverifikasi bahwa makam tersebut benar untuk waliullah fulan contohnya ini bagaimana model-model verifikasi seperti ronsen kuburan lewat ilham, lewat mimpi jawabannya adalah untuk membuktikan kesohekannya diperlukan data-data yang empirik sesuai kaitah syarangi yaitu yang pertama penalaran benar yang kedua akal sehat yang ketiga berita jujur sehingga harus ditemukan data primer dan sekunder meliputi yang pertama catatan sejarah yang kedua pengakuan turiah yang ketiga kemasyuran di kalangan masyarakat yang keempat penetapan pemerintah setempat nah rujukannya adalah ini hasiyah al-banani juz dua sokhifah atau halaman 356 itu rujukannya terus ada lagi fusilat itu rujukannya itu pertanyaan yang pertama jadi tidak boleh kan gitu yang kedua apakah diperbolehkan secara syarangi untuk menentukan hal tersebut hanya secara spiritual tanpa bukti-bukti basyariah atau kemanusiaan jawabannya adalah tidak diperbolehkan karena spiritual atau ilham mimpi firasat dan semacamnya harus terkonfirmasi secara syarmi sebagaimana soal pertama rujukannya adalah majmuk syarah al-muhadhab yang kedua fatgul mu'in yang kedua mizanul kubro yang keempat majmuk fatawa rosail sayyid alawi al-maliki jadi tidak tidak boleh tidak boleh jadi intinya fenomena ronsen kuburan itu untuk menetapkan nasab untuk menetapkan nama itu tidak boleh karena bertentangan dengan koidah syarmi seperti itu nah ini pengurus lbmu lbnu kota semarang haji muhammad sa'dullah as-sodigi ketua dan haji mustolah al-muhtur lsi sekretaris terima kasih itulah hasil dari bahsul masail yang disitu itu menghukumi tentang penetapan nama seseorang atau penetapan makbaroh yang disitu berdasarkan ilham berdasarkan ronsen makam itu tidak boleh terima kasih tetap yang gari harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ibarat filosofi lemparan jumrah haji makin kita kritik semakin aman bumi habib kaya setan tak lagi menakutkan kita bergerak maju dengan hati yang terang ibarat filosofi lemparan jumrah haji makin kita kritik semakin aman bumi la 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 Terima kasih telah menonton!